Selamat siang Saya akan menjelaskan tentang pentingnya unsur silika pada tanaman kita Pada kesempatan hari ini saya akan Mengulas tentang produk dari Javamas Yaitu silika exo Dengan kandungan silika murni 35% Bisa diserap dan bisa optimal Melapisi jaringan tanaman Jadi untuk dosisnya untuk tanaman Holti Kultura Saya pakai satu tutup botol ini per tangki 16 liter Atau bisa disebut 10 mili per tangki 16 liter Sprayer elektrik maksud saya Sprayer elektrik Untuk jagung dan padi pakai dua tutup Jadi efeknya itu membuat tanaman lebih kokoh Lebih tegak Karena silikanya sendiri bisa masuk ke jaringan tanaman Dan melapisi sel-sel luar Jadi tanaman lebih Terlindungi dari jamur Jamur pun atau bercak-bercak daun pun akan sulit menempel pada sel daun Karena sel daun terlapisi oleh silika ini Bisa untuk tanaman jagung Bisa untuk tanaman jagung Tebu Cabai, tomat, melon, semangka, kubis, bunga kol, sayur-sayuran Bawang, kentang, bawang merah, bawang putih Pengaplikasiannya sendiri bisa dicampur dengan insektisida atau fungisida Juga pupuk daun Tapi untuk fungisida kelas mahal Saya lebih memilih untuk pengaplikasian pesticida yang mahal-mahal Saya lebih suka menggunakan tunggal saja Misal seperti ini Ini Dupont, Zorvek, N. Santia Akan saya ulas pada video berikutnya Jadi untuk pesticida yang mahal-mahal seperti ini Saya lebih suka pengaplikasian tunggal Saya selalu menggunakan perkat ini untuk memaksimalkan penyerapan Untuk ultikultura sendiri saya pakai cuma 5 mili Di musim hujan ini Jika ada yang bingung takaran 5 mili itu pakai apa Takaran 5 mili itu bisa pakai tutup botol aqua Tutup botol air mineral aqua Satu tutup botol aqua itu 5 mili Jadi silika exo ini bisa melindungi daun dari serangan kutu Jadi mulut hama atau kutu-kutuan itu sendiri akan rusak Bisa menyebabkan kaki-kaki hama dan juga saluran pencernaan hama akan rusak Karena silika sendiri ini efeknya diibaratkan manusia itu memakan pecahan beling atau pecahan kaca Silika sendiri bisa dicampur dengan profenofos Disemprotkan untuk cabai besar Fokus disemprotkan ke bakal buah yang masih mudah terbentuk itu Untuk meminimalisir serangan lalat buah Jadi kaki lalat buah dan juga penusuk pada ekor lalat buah itu akan patah atau akan rusak Saat mencoba menyerang daging buah cabai merah besar yang sudah terlapisi oleh silika Jadi bagi hama sendiri silika itu Diibaratkan manusia itu memakan pecahan kaca Otomatis mulut dan saluran pencernaannya itu akan rusak Juga sel-sel jamur seperti awar daun, busuk daun itu juga tidak mudah menempel pada daun kita Jadi jika kita sering mengaplikasikan silika Tanaman kita akan lebih terlindungi Proses fontosintesis pun lebih maksimal karena Tanaman yang diaplikasikan silika nampak lebih hijau dan lebih segar Jadi proses fontosintesis itu sendiri lebih optimal Jadi tertarikkah kalian menggunakan silika Bagus untuk tanaman kubis-kubisan dan sawi-sawian Bisa dicampur dengan insektisida kelas metomil Untuk perlindungan ekstra Bisa dipakai ke cabai Dan semua jenis tanaman Untuk timun pun efeknya bagus Untuk melon, daun lebih segar, lebih hijau, lebih sehat Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Untuk kawan-kawan yang sudah subscriber Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih